7 Kejadian Konyol 8 Kejadian Konyol saat parkir yang pertama dilakukan oleh wanita pirang ini. Ia terlihat begitu kesulitan saat akan memarkirkan mobilnya. Meski sebenarnya area parkir ini cukup luas, namun wanita ini nampaknya kurang pandai memprediksi posisi jarak parkir yang tepat. Dan benar saja, ia memarkir mobilnya dengan jarak yang sangat dekat dengan sebuah mobil kuning yang ada di sebelahnya. Karena sudah lelah dan frustrasi, ia bahkan tak peduli untuk membetulkan posisi parkirnya dan memaksa keluar lewat pintu mobil yang tak bisa dibuka. Akhirnya wanita berambut panjang ini keluar lewat pintu lainnya dan berjalan marah-marah sambil menendang mobil di sebelahnya. Pria di Italia ini kesulitan untuk memarkirkan mobil putih mininya. Hingga datang mobil silver yang jalannya terhambat karena terhalang oleh mobil putih ini. Apasnya dari arah berlawanan juga ada mobil lain yang akan melintasi jalan itu. Kemudian ada mobil lain dan mobil lain terus berdatangan. Pengemudi mobil putih ini memblokir jalan dan mulai membuat kesal orang-orang di sekitarnya. Mereka protes, namun ia malah balik marah dan tidak mau diatur. Kemudian datang segerombolan pengemudi motor besar yang jalannya juga terblokir. Pengemudi ini tetap keras kepala. Lucunya, tak hanya mobil dan motor yang merasa terhalangi jalannya. Sekelompok orang dipimpin pendeta yang sedang melakukan ritual keagamaan juga ikut terhambat. Dan pengemudi mobil putih ini belum juga selesai memarkirkan mobil mininya. Meski mobilnya terlihat sanggar, tapi pengemudi yang ada di dalamnya ternyata payah dalam urusan parkir memarkir. Entah karena terburu-buru atau salah menginjak rem saat akan parkir, tiba-tiba saja pengemudi mobil hitam ini langsung menabrak dan menaiki dua mobil yang ada di depannya. Keramalu dan tamu bertanggung jawab, akhirnya ia pun mengurungkan niatnya untuk parkir di lokasi tersebut. Saat sudah menemukan tempat parkir kosong, tiba-tiba diserobot orang lain, tentu jengkel rasanya. Mungkin inilah yang dialami oleh perempuan yang satu ini. Saat mengambil ancang-ancang untuk memarkirkan mobil sedan merahnya, tiba-tiba ada mobil lain yang dengan santai dan mudahnya parkir di tempat yang sudah diincar si perempuan ini. Karena kesal, perempuan ini tetap memaksakan untuk memarkirkan mobilnya di tempat tersebut, walaupun jaraknya terlalu sempit dan sangat pas-pasan. Namun beruntung, karena atap mobilnya bisa dibuka, perempuan ini akhirnya keluar melewati jok dan bagian belakang mobilnya. Sementara itu, sang penyerobot marah-marah sendiri karena tidak bisa membuka pintu mobilnya. Video yang satu ini sangat kocak, sekaligus membuat Anda geregetan saat melihatnya. Seorang wanita mencoba memarkirkan mobilnya untuk mengisi bensin di stasiun pengisian bahan bakar. Namun ia tidak tahu di mana letak pintu tangki bensinnya yang sebenarnya ada di sebelah kanan. Saat mengetahui pintu tangki bensin bukan di sebelah kiri, wanita ini pun memutar ke sisi lain pom bensin. Tapi tetap saja salah. Ia pun mencoba memutar sekali lagi, masih salah lagi. Ia pun memutar lagi, masih salah lagi. Memutar lagi, dan masih juga salah. Hingga pada akhirnya ia berhasil mengisi bensin. Garis parkir sengaja dibuat agar para pengendara mobil bisa memarkirkan mobilnya secara tertib dan rapi. Mungkin inilah yang ingin dilakukan oleh salah satu pengemudi di Sydney, Australia. Karena tidak ingin parkir keluar garis, pengemudi sedan merah ini menghabiskan waktu yang sangat lama hanya untuk memarkirkan mobilnya. Dengan sangat berhati-hati, ia maju mundur dan berkali-kali berhenti lalu membuka pintu untuk mengecek apakah ban mobilnya keluar garis parkir atau tidak. Beberapa orang yang merekam aksi pengemudi perfeksionis ini dari dalam gedung tertawa saat melihat aksi pengemudi ini memarkirkan mobil sedan merahnya. Di hari kedua, sedan merah ini kembali untuk parkir di area yang sama. Namun, pengemudi ini terlihat kebingungan untuk memilih posisi mana yang paling memudahkannya untuk parkir. Dan lagi-lagi, ia tetap kesulitan untuk membuat ban mobilnya tidak sampai keluar garis. Setelah berkali-kali maju mundur dan buka tutup pintu, akhirnya pengemudi ini pun berhasil parkir tanpa keluar garis. Sekilas, tidak ada yang aneh dalam video CCTV ini. Hanya ada jalan dan beberapa mobil yang terparkir. Namun, tiba-tiba sebuah mobil putih dari arah ujung jalan muncul. Mungkin niatnya pengemudi mobil ini akan parkir di daerah tanpa mobil lainnya. Namun, bukannya mengeram yang malah terus mengegas mobilnya hingga menabrak bangunan di depannya dan terus jalan hingga menabrak mobil lainnya yang sedang terparkir. Dan pemirsa tulah tujuh kejadian konyol saat parkir versi on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!